Intro Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Dong Hua berjudul Ling Wu Dalu atau Ling Wu Kontinen Part ke-12 ya Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero Playlist untuk Dong Hua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya Yaudah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys Di akhir episode yang lalu, Luo Xi berhasil mengalahkan Gong Sun Jing serta membuat Go Feng menyerah begitu saja Menyerahnya Go Feng membuat keluarga Chen memenangkan taruhan yang sebelumnya sudah dibuat antara Chen Tian dan juga Go Feng Ketika Luo Xi hendak keluar dari dalam arena, tiba-tiba saja Chen Tian melihat ada hal yang aneh menggunakan kemampuan matanya Episode kali ini pun diawali dengan Bang MC yang bertanya kepada Luo Xi Apakah Luo Xi tidak merasakan sesuatu yang cukup aneh ketika keluar dari dalam arena? Luo Xi sendiri tidak merasa ada keanehan apapun dan tentu saja membuat Chen Tian bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia lihat barusan Sementara itu, penatua wasit bertanya apakah ada para peserta lain yang ingin kembali membuat tantangan Dengan cepat, Jian Ling langsung mengajukan diri kalau dia ingin menantang seseorang Di antara banyaknya peserta, pada akhirnya Jian Ling memilih seorang tuan muda dari keluarga Goi untuk maju melawannya di atas arena Tuan muda Goi tampak tidak punya rasa takut sama sekali kepada Jian Ling karena dia langsung mengiakan tantangan tersebut Karena keduanya sudah setuju, maka akhirnya penatua wasit meminta Jian Ling dan juga penatua Goi untuk memulai perbakuhan taman Tanpa keraguan tuan muda Goi langsung mengeluarkan martial spirit tangan hantu yang dia miliki Akan tetapi Jian Ling masih terlihat santui dan sama sekali tidak menghunuskan pedang Kesantuian dari Jian Ling sontak membuat tuan muda Goi merasa kesal Dia pun bertanya-tanya kenapa sampai sekarang Jian Ling tidak menghunuskan pedang Jika pedang di tanganku terhunus, maka dia akan meminum darah Apakah kau tidak takut dengan pedang ini? Ucap Jian Ling dengan wajah santui Kesantuian ini lagi dan lagi membuat tuan muda Goi merasa kesal Dia tanpa ragu langsung melakukan serangan ke arah Jian Ling menggunakan martial spirit tangan hantu Tapi ya begitulah serangan-serangan yang dibuat oleh tuan muda Goi sama sekali tidak bisa melukai Jian Ling Bahkan disini Jian Ling belum menghunuskan pedang sama sekali Tiba-tiba saja tuan muda Goi merasakan sebuah tebasan pedang Dimana ternyata tebasan pedang tersebut disebabkan oleh Jian Ling yang menyerang tuan muda Goi Serangan Jian Ling cukup luar biasa karena tidak ada seorang pun yang menyadari kalau dia sudah menghunuskan pedang Penghunusan pedang ini sekaligus membuat Jian Ling memenangkan pertandingan melawan tuan muda Goi yang terlihat sudah tidak berdaya Beberapa saat kemudian penatua wasit mengumumkan kalau pertandingan selanjutnya akan memperlihatkan pertarungan antara Gong Sun Jing dan juga Bai Li Feng Su Tanpa keraguan Bai Li Feng Su langsung meminta Gong Sun Jing untuk menyerah saja Karena sudah jelas kemampuannya jauh berbeda di atas Gong Sun Jing pada saat ini Akan tetapi Gong Sun Jing menolak untuk menyerah dengan mudah Karena dia ingin menguji sampai dimanakah kemampuannya sudah berkembang Keberanian dari Gong Sun Jing tentu saja membuat Bai Li Feng Su cukup kesal Dia mulai membandingkan kalau Gong Sun Jing menganggapnya tidak lebih kuat dari Luo Xi Sontak hal ini pun membuat Bai Li Feng Su sangat marah dan langsung mengeluarkan martial spiritnya untuk menyerang Sementara itu Chen Fan mengagumi kemampuan dari Bai Li Feng Su yang berada di atas rata-rata Dia juga meminta Chen Tian dan Luo Xi untuk berhati-hati jika mereka berdua bertemu dengan Bai Li Feng Su di babak selanjutnya Di saat yang sama, Gong Sun Jing langsung menyerah setelah melihat langsung betapa mengerikannya martial spirit dari Bai Li Feng Su Sementara itu murid-murid dari keluarga Bai Li sangat memuji Bai Li Feng Su yang berhasil maju ke babak selanjutnya Akan tetapi reaksi berbeda diperlihatkan oleh Bai Li Bing He karena dia tidak bisa menemani Bai Li Feng Su ke babak selanjutnya setelah dibantai oleh King Chen Tian Sementara itu, penatua wasit langsung mengumumkan kalau ada empat orang yang masuk ke babak semifinal Dia juga meminta empat orang tersebut untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum bertanding di babak selanjutnya Tapi eh tapi Bai Li Feng Su langsung memanggil Luo Xi untuk masuk ke dalam arena karena dia tidak membutuhkan istirahat sama sekali Karena Luo Xi setuju pada akhirnya penatua wasit mengumumkan kalau pertandingan akan segera dimulai Bai Li Feng Su dengan Martial Spirit Pembantaian Sementara Luo Xi dengan Martial Spirit Guntur saling beradu serangan satu sama lain Setelah beberapa gerakan, Bai Li Feng Su menganggap kalau Luo Xi terlalu lemah Jika hanya mengandalkan serangan lemah seperti tadi maka Luo Xi tidak akan bisa memenangkan pertandingan kali ini Meskipun Bai Li Feng Su banyak bacot, si cantik Luo Xi masih terlihat cukup tenang Sembari mempersiapkan serangan kuat ke arah Bai Li Feng Su Sementara itu, centian sendiri cukup yakin kalau Luo Xi pasti akan memenangkan pertandingan Momentum yang dikeluarkan oleh Luo Xi juga lebih kuat dibandingkan milik Bai Li Feng Su Benar saja, Bai Li Feng Su mulai merasakan kalau serangan dari Luo Xi hampir menghancurkan serangan Martial Spirit Pembantaian yang dia miliki Akan tetapi tiba-tiba saja hal yang buruk terjadi Dimana Luo Xi tanpa kehilangan energi spiritual dengan begitu cepat Dia juga langsung batuk darah tanpa alasan yang jelas Dan situasi ini pun membuat centian berfikir apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada Luo Xi Pada akhirnya, Bang MC mengingat kalau ada kejadian aneh ketika Luo Xi hendak keluar dari arena sebelumnya Kejadian aneh tersebut merupakan racun yang digunakan oleh keluarga Bai Li untuk melumpuhkan Luo Xi Bang MC centian menganggap kalau kelakuan keluarga Bai Li ini sangatlah memalukan Benar saja, penatua wasit sebagai anggota dari keluarga Bai Li Di dalam hatinya cukup senang karena racun yang dia berikan cukup ampuh untuk melumpuhkan kekuatan dari Luo Xi Sementara itu, Bai Li Feng Su merasa sudah di atas angin Dia pun meminta Luo Xi untuk menyerah saja ketimbang harus melanjutkan pertandingan Luo Xi sendiri tampak masih berusaha ingin memberikan perlawanan Tapi di satu sisi dia juga tidak bisa mengeluarkan kekuatannya lagi Dari arah lain, Chen Fan meminta Luo Xi untuk menyerah saja daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Begitu pula dengan centian yang langsung berteriak meminta Luo Xi untuk menyerah Bang MC mencoba untuk meyakinkan Luo Xi guna tidak bisa memaksakan diri dan menyerahkan sisa pertandingan kepadanya saja Pada akhirnya Luo Xi menurunkan ego dan mengucapkan kata menyerah kepada Bai Li Feng Su Di satu sisi Bai Li Feng Su masih bersikap sombong dengan berkata Luo Xi cukup beruntung bisa kalah darinya hari ini Sementara itu Luo Xi tampak meminta maaf kepada centian karena harus menyerah pada pertandingan ini Centian sendiri langsung memberikan pelukan sembari berkata kalau Luo Xi sudah melakukan yang terbaik Bang MC juga berjanji akan memenangkan kompetisi antar keluarga tahun ini untuk mencari keadilan bagi Luo Xi Beberapa saat kemudian pertandingan antara centian melawan Jian Ling akan segera tersaji Siapa yang menyangka kalau Jian Ling mencoba untuk bersikap adil karena diketahui saat ini ranahnya lebih tinggi ketimbang ranah dari centian Jian Ling menjelaskan sebaiknya mereka berdua menggunakan satu kali serangan pedang saja untuk menentukan siapa yang terkuat Ternyata Jian Ling tidak peduli menang atau kalah karena sedari awal dia sudah menganggap centian sebagai teman Centian sendiri tidak menolak apa yang diinginkan oleh Jian Ling Dan tampak dia juga merasa senang karena Jian Ling mau untuk bersikap adil Oleh karena itulah King Centian meminta bimbingan dalam pertandingan kali ini Jian Ling pun langsung bersiap melakukan satu kali serangan pedang untuk melawan Bang MC kita Terlihat fluktuasi kekuatan dari serangan pedang Jian Ling membentuk dua serangan yang menuju ke arah centian Sementara itu centian baru bersiap melakukan serangan Bersiapnya centian ini juga segaligus menutup episode kali ini ya guys Yaudah deh sampai disini dulu aja video kali ini Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys Mimin seleku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video Pamit undur diri, salam hangat, see you in the next video Bye bye guys, see you next week